My Salva Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah berita firman Tuhan tentang pertobatan niniwe Namun sebelumnya kita satu dalam doa Bapak kami dalam kerajaan surga kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Karena sungguh kasih setiamu sempurna dalam setiap kehidupan kami Terbukti Tuhan kami boleh dapat merasakan kekuatan, kesehatan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan Merasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kami Bapak tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan Kiranya dapat menolong setiap kami yang mendengarnya Dan tentu akan menumbuhkan iman percaya kami kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini serta mengucap syukur kepada Bapak di surga Amin Mari kita sama-sama membaca di dalam Yunus fasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-10 Yunus fasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-10 Demikian kebenaran firman Tuhan Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka Baik orang dewasa maupun anak-anak menakan kain kabung Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditinggalkannya jubahnya Diselebungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya Orang memaklumkan dan mengatakan Di Niniwe demikian Manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Tidak boleh makan rumput Dan tidak boleh minum air Haruslah mereka semuanya Manusia dan ternak Berselubung kain kabung Dan berseru dengan keras kepada Allah Serta haruslah masing-masing berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Dan dari kekerasan yang dilakukannya Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik Dan menyesal Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu Sehingga kita tidak benasa Ayat yang ke-10 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malapetaka yang telah direncanakannya Terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukan Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Sesuai dengan tema di atas Yaitu pertobatan Niniwe Saudara-saudara Pertobatan penduduk Atau masyarakat Niniwe Sebenarnya ini bukan sesuatu yang Diharapkan oleh Yunus Dan ini sesungguhnya yang menjadi alasan utama Mengapa Yunus melirikan diri dari tugas panggilan Tuhan Kalau kita membaca di dalam fasal 4 ayat 2 kita menemukan itu Nah saudara-saudara memang pada akhirnya Yunus melaksanakan tugas yang Allah bebankan kepadanya Namun harapannya adalah agar Allah membinasakan penduduk Niniwe yang jahat itu Saudara-saudara kejahatan masyarakat Niniwe merupakan satu fenomena yang umum Ada pembunuhan, ada korupsi, ada intimidasi, ada berbagai-bagai kejahatan-kejahatan Yang tentu begitu jahatnya Sehingga ini sangat mengganggu Penduduk-penduduk di sekitar kota tersebut Nah saudara-saudara oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini Yaitu Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa Pertobatan yang terjadi Yang terjadi Hal yang pertama yang dapat kita renungkan adalah Bahwa pertobatan terjadi karena Tuhan yang berinisiatif Iyalah yang mengunjungi Niniwe dan menyampaikan peringatannya Iyalah yang mencari manusia Bukan sebaliknya Di dalam Yunus fasal 3 atau 5 tadi Berkata Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik Orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung Saudara-saudara Yunus sepertinya kaget Penduduk Niniwe yang jahat Dan menjadi ancaman bagi bangsanya itu Ternyata menerima peringatan dia atau peringatan Yunus Mereka tidak marah Melainkan mereka percaya bahwa Allah akan membinasakan mereka Jika mereka tidak bertobat Mereka pun menyerukan puasa dan berkabung secara nasional Sebagai tanda penyesalan akan dosa-dosa mereka Saudara-saudara inilah bentuk tindakan Tuhan Untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang Bukan manusia yang mencari Tuhan untuk diselamatkan Tetapi semata-mata Tuhanlah yang datang melalui Yunus Untuk memerintahkan mereka untuk bertobat Kalau Yunus tidak diutus Penduduk dan Raja Kota Niniwe tidak bertobat Mereka pasti akan mengalami kebinasaan Kalau kita membaca dalam Yunus fasal 3 ayat 4 Yunus berseru 40 hari lagi Maka Niniwe akan ditunggang balikan Satu perintah yang singkat Tidak membutuhkan kotba yang panjang Tetapi ini merupakan satu perintah yang tegas Himbawan yang tegas 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan Saudara-saudara apa respon dari Raja Kota Niniwe Dan seluruh penduduk Kota Niniwe ketika mendengar itu Kita melihat di dalam Yunus fasal 3 ayat 6 Berkata demikian Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditenggalkannya jubanya Diselumbungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Saudara-saudara Ini bukan pertobatan biasa Saudara-saudara Bukti dari simbol-simbol yang kita lihat Sebagai pertanda kerendahan hati Pertanda perkabungan dan juga pertanda pertobatan Dalam tradisi dan budaya orang Israel Seorang yang ingin menunjukkan hatinya yang bertobat Akan sering menggunakan kain karung Duduk dan duduk di atas abu Abu dalam perjanjian lama adalah pertanda Kebinasaan dan kehancuran Saudara-saudara Pertobatan Raja Kota Niniwe dan seluruh rakyatnya Memberikan pesan kepada kita bahwa Kedudukan, jabatan, prestasi, bahkan diri kita sendiri Tidak layak disandingkan di hadapan Allah Dimana semuanya seperti abu yang akan hancur lebur Dan hanya Allah lah yang patut ditinggikan dan dimuliakan Bukan Raja Bukan seorang pejabat Bukan karena prestasi yang kita banggakan Tetapi Kristus harus menjadi kebanggaan kita Di saat Kristus ingin menyelamatkan kita Di saat Kristus datang untuk menebus kita Seharusnya disini terjadi satu perubahan sikap Kita yang tadi menunjolkan diri Kita yang tadi meninggikan diri Kita yang tadi membanggakan diri Tetapi ketika pengenalan kita kepada Kristus Membawa kita kepada satu penundukan Dan membuat kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Paulus berkata dalam Filipi fasal 38 berkata demikian Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan Semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dewasa ini Orang-orang lebih takut Kehilangan jabatan Lebih takut kehilangan kedudukan Lebih takut kehilangan harta kekayaan Daripada takut kehilangan Tuhan Dalam kehidupan mereka Ini menjadi fenomena Yang terjadi saat ini Tetapi saya ingin mendorong kita semua Memiliki sikap yang sama Seperti orang-orang Niniwe Begitu mereka mendengar Bahwa Allah Akan Menghancurkan kota itu Mereka sungguh-sungguh Melepaskan Segala kepunyaan mereka Dan mereka berpaling Kepada Allah Bagaimana dengan kehidupan kita Bagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Masihkah Kristus Menjadi Prioritas Di dalam setiap Kehidupan kita Masihkah Kristus Yang menjadi Tujuan utama kita Saya tahu bahwa Saudara bukan adalah Orang-orang seperti itu Saudara bukan bagian Daripada orang-orang Seperti itu Oleh keritwa Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari kita Menempatkan Kristus Di atas Segala-galanya Saya tahu Kita butuh makan Kita butuh jabatan Kita butuh Prestasi Itu Untuk membuktikan Bahwa kita menjadi Orang-orang Yang Yang dipakai Tuhan Menjadi orang-orang Yang diberkati Tuhan Menjadi orang-orang Yang diberikan Kepintaran Diberikan kedudukan oleh Tuhan Tetapi jangan dibalik Kedudukan bukan Di atas Kristus Tetapi Kristus lah Yang harus Di atas Segala-galanya Hal yang kedua Yang dapat kita pelajari Dari Pegian firman Tuhan Ini adalah Pertobatan Tidak akan terjadi Jika manusia Tidak mau mendengarkan Suara Tuhan Rakyat Niniwe Masih menaruh Hormat Kepada Tuhan Hal ini dapat kita lihat Di dalam Fasal 3 Ayat 7 Lalu Lalu atas Perintah Raja Dan para Pembesarnya Orang Memaklumkan Dan mengatakan Diniwe Demikian Manusia Dan ternak Lembu Dan sapi Dan kambing Domba Tidak boleh makan Apa-apa Tidak boleh makan Rumput Dan tidak boleh Minum air Ajeng ke-8 Haruslah semuanya Manusia Dan ternak Berselubung Kain kabung Dan berseru Dengan keras Kepada Allah Serta Haruslah Masing-masing Berbalik Dari tingkah Lakunya Yang jahat Dari Kekerasan Yang dilakukannya Saudara-saudara Pertobatan Yang sejati Seharusnya Menghasilkan Perubahan Perilaku Yaitu Berbalik Dan berpaling Dari tingkah Laku Yang jahat Baik Saudara Yang diberkati Tuhan Jangan Bilang Engkau Sudah Bertobat Tetap Engkau Belum Berbalik Dan berpaling Dari kebiasaan Burukmu Engkau Masih Membenci Saudara-saudaramu Engkau Masih Memiliki Rasa Dendam Terhadap Sesamamu Dan ada Banyak Hal lagi Yang mungkin Itu terjadi Dan saya Mau katakan Itu bukan Pertobatan Tetapi Itu juga Menjadi Bagian Dari Kejahatan Ada Sebuah Kata Bijak Yang mengatakan Demikian Pertobatan Tanpa Berbalik Meninggalkan Dosa Adalah Kejahatan Dan Itu Menjadi Munafik Kita Melihat Raja Dan Rakyat Kota Neniwe Sungguh-sungguh Bertobat Karena Takut Binasa Fasal 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 Berkata Siapa Tahu Mungkin Allah Kan Berbalik Dan Menyesal Serta Berpaling Dari Murkanya Yang Bernyala-nyala Itu Sehingga Kita Tidak Binasa Sudara-sudara Allah Tidak Ingin Kita Binasa Yohanes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Gekal Ayat Yang Kesepuluh Berkata Ketika Allah Melihat Perbuatan Mereka Itu Yakni Bagaimana Mereka Berbalik Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Maka Menyesal Alah Karena Malah Petaka Yang Telah Dirancang Terhadap Mereka Dan Ia Pun Tidak Jadi Melakukannya Sudara Sudara Pertobatan Ditunjukkan Melalui Perubahan Nyata Raja Niniwe Minta Rakyat Untuk Berbalik Dari Tingkah Lakunya Yang Jahat Yokobus 2 Berkata Demikian Apa Gunanya Sudara Sudara Jika Sudara Mengatakan Bahwa Ia Mempunyai Iman Padahal Ia Tidak Mempunyai Perbuatan Dapatkah Iman Itu Menyelamatkan Dia Artinya Iman Yang Benar Adalah Iman Yang Disertai Dengan Perbuatan Nyata Kalau Sudara Percaya Bahwa Menolong Orang Itu Baik Ya Lakukan Kalau Sudara Percaya Ibadah Itu Penting Ya Sudara Harus Beribadah Kalau Sudara Beriman Kepada Tuhan Ya Berdoa Baca Alkitab Melayani Ini Ini Bentuk Tindakan Iman Yang Nyata Disertai Dengan Perbuatan Kesimpulan Dari Begian Firman Tuhan Ini Dari Kisah Pertobatan Niniwe Ini Mengakibatkan Allah Membatalkan Rencana Hukumannya Bagi Bangsa Itu Dan Saya Juga Yakin Dan Meyakinkan Kepada Kita Semua Bahwa Pertobatan Kita Hari Ini Itu Menjadi Bukti Bahwa Kita Sungguh Sungguh Ingin Memperoleh Satu Kehidupan Yang Kekal Tidak Mau Menerima Hukuman Yang Kekal Itu Oleh karena Itu Saudara Ini berkati Oleh Tuhan Pertanyaannya Apakah Kita Sungguh Sungguh Percaya Bahwa Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kita Ini Hal Yang Pertama Pertanyaan Kedua Apa Kita Sudah Mengalami Pertobatan Yang Sungguh Sungguh Di Hadapan Tuhan Pertanyaan Ketiga Tindakan Nyata Apa Yang Membuktikan Bahwa Saudara Dan Saya Sudah Sungguh Bertobat Tuhan Yesus Sekaranya Menolong Dan Memampukan Kita Untuk Mengalami Pertobatan Dan Berpaling Dari Setiap Perilaku Kita Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Kita Satu Dalam Doa Terpuji Langkah Bapak Di Surga Untuk Kebenaran Firman Mu Pada Saat Ini Kami Belajar Banyak Hal Dari Pertobatan Miniu Kami Menyadari Bahwa Tuhan Yang Berinisiatif Untuk Menyelamatkan Bangsa Niniwe Dan Itu Juga Kami Sadari Dalam Hidup Kami Tuhan Yang Berinisiatif Untuk Datang Mencari Dan Menyelamatkan Kami Yang Hilang Dan Tuhan Rindu Kami Mengalami Pertobatan Dan Berbalik Kepada Jalan Hidup Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Kiranya Kami Menjadi Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Mengalami Pertobatan Dan Kami Dapat Memiliki Satu Tindakan Nyata Melalui Perilaku Kami Melalui Aktifitas Kami Bahwa Kami Adalah Orang-orang Yang Sudah Sungguh-sungguh Mengalami Pertobatan Dan Menempatkan Kristus Di Atas Segala Galanya Bapak Di Surga Keranya Engkau Terus Memberkati Setiap Kami Yang Mendengarkan Berita Ini Dan Biarlah Keranya Berkat Tuhan Terus Dialirkan Di Dalam Setiap Kehidupan Pribadi Mereka Dalam Usaha Pekerjaan Mereka Dan Biarlah Keranya Penyertaan Tuhan Mereka Alami Sepanjang Hari Bahkan Sepanjang Kehidupan Mereka Sudara-sudara Arakan Hati Dan Terimalah Berkat Tuhan Keranya Kasih Kerunia Dan Damai Sejahtera Daripada Allah Bapak Kita Dan Di Dalam Yesus Kristus Dalam Persyukutuan Rokudus Yang Akan Menyertai Kita Sekalian Saat Ini Sampai